Oke sebelum kita lanjut guys, buat kalian yang pengen top up di game Genshin Impact, Honkai Starrel, atau di game-game lain kesayangan kalian yang tertera disini Kalian bisa top up di Senomarket, ini tempat top up murah dan terpercaya Untuk caranya sangat mudah, kalian tinggal memasukkan UID kalian disini, pilih servernya juga Kalian juga bisa gunakan e-wallet untuk metode pembayarannya Dan jangan lupa juga untuk gunakan kode promo Royce Draguni untuk mendapatkan potongan harga Gue rekomendasikan kalian untuk daftar akun kalian di senomarket.com untuk menikmati harga paling semurah se-Indonesia Ditunggu apa lagi, top up sekarang juga di Senomarket, link pembeliannya ada di deskripsi Akhirnya ada update informasi terbaru tentang Woodering Waves kawan-kawan Yang mana game ini sebentar lagi akan terbuka untuk tahap close beta keduanya Dan pastikan kalian daftar untuk bisa mengikuti tahap CPT kedua ini Nanti untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi, kalian juga sudah bisa pre-registrasi disini ya Jangan lupa untuk pre-registrasi dulu disini Dan kita juga nanti akan melihat video trailer gameplay terbaru dari Woodering Waves ini yuk Gue pre-registrasi dulu menggunakan email disini ya Oke gue udah pre-registrasi Nah sekarang mari daftar untuk ikuti tahap CBT keduanya Cintang ini Nah abis itu kalian bisa pilih via akun X atau Twitter, Apple ID dan juga Gmail Dan ya disini kita akan mengisi survei Oke disini surveinya gue udah isi semua dan cukup banyak pertanyaannya Nanti kalian tinggal isi saja ya Nah setelah kalian daftar CBT disini kalian juga bisa nge-gaca hadiahnya disini banyak banget yang sangat-sangat menarik pastinya Ada PS5 terus ada kualifikasi untuk ikuti tahap CBT kedua Yang mana kalau misalnya tadi kalian sudah pre-registrasi dan apply untuk ikuti tahap CBT nya kalian bisa dapat dua kali percobaan Nah kalian juga bisa dapat tambahan loterai lagi kalau misalnya kalian berhasil me-invite teman kalian untuk ikuti tahap CBT kedua ini Oke langsung saja mari kita coba start gaca disini Ya jangan berharap banyak kawan-kawan ya Ini gak mungkin saya dapat setidaknya ini gak mungkin itu bro Gameplay trailernya kawan-kawan Ya ini 1080 saja Semoga loh nanti saya bisa dapetin jatah untuk mengikuti tahap testnya ya Semoga guys semoga Gue pengen banget aslin untuk cobain game ini Wah gila indah banget sih Pengen menjelajah di nuansa baru ya Oh ini yang joker kemarin kah Maksudnya yang kayak joker ya Yang ini kekuatan kartu gitu Yang cewek ini kayaknya baru dimunculin di trailer ini gue baru liat itu Atau kalian udah pernah liat sebelumnya Ya dirumorkan katanya untuk combat di game ini tuh lebih sulit ya Kalau misalnya kita bandingkan sama Genshin Impact guys Ah Gila desain karakter pun juga ini keren-keren Ada yang tipe summoner juga loh Ada neko mata juga loh Gituin gue sama Gaming Asik ini kayak Sephiroth ya Mantap jiwa ya Asik Tadi bisa koop kayaknya ya Ya harusnya sih bisa koop ini Wah ini yang agak mirip menunjukkan juga tuh Oh my god kita bisa Bisa pake motor loh Udah berasaknya Final Fantasy aja barusannya Wah sumpah ini elemen-elemen di game ini tuh Konten-kontennya sangat-sangat menarik coy Grafik bagus Animasi Uh Masih keren Dan fitur-fiturnya atau konten-kontennya Sepertinya bakal banyak yang menarik Ini mirip Noel di Black Clover nih dari belakang Ini Noel banget ya di Black Clover ya Mirip banget bro Dan dari tweet yang sebelumnya itu Mereka menyembuhkan Prepare for the arrival of tomorrow Ternyata itu informasi tentang tahap CBT keduanya Patokan event time 7 Februari Jadi kemungkinan Berakhir perekrutan tahap close beta kedua itu Mungkin di bulan Februari juga Mungkin akhir Dan tahap close beta kedua yang rilis Mungkin ya di bulan Maretan mungkin ya Maret mungkin atau April Ataukah juga Februari gitu Kalau misalnya tahap close beta kedua ini Ini adalah tahap close beta yang terakhir Siap-siap untuk menuju ke official release yang Pastinya nih di tahun 2024 ya Official website di bagian news Si developer itu sudah ngasih Informasi tentang kit karakter-karakter Yang ada nih Terakhir mereka menginformasikan tentang karakter Tauki Untuk kit-kitnya disini kalian bisa cek ya Restoring HP Yang bisa ngeheal dia Dan karakter-karakter lainnya juga Dan yang kerennya juga Dari Woodering Wave tutorial Di bagian animasi gacanya sih ya Disini kalau misalnya kita lihat nih ya Animasinya itu bener-bener mewah Premium parah bro Ngeri kali Lihat ini Ini bintang 4 Ini bintang 4 juga Wih gile cakep kali Wih ini bintang 5 ini Siapa ini Loh Ini bintang 5 ternyata Degi aja bintang 4 yang ini ya Gaming ya Dia nih Ini neko mata ya Gile Elemenya ice dia bro Animasi mantap banget ya Ini bintang 4 Nah ini animasi kalau misalnya dapat bintang 5 Feelnya itu sama dengan HSR Tapi ketika karakternya muncul Itu animasinya bener-bener bagus banget Wah itu bocah Ternyata bintang Oh yang mirip Bapak ngediduk Ternyata bintang Ih mbak ya Ini pyro Wah ini jelas bintang 5 Ini mbak yang mirip Sephirot tadi ini Ngeri kali Bintang 5 lagi Siapa ini Oh dia pemain boneka ya Nah ini yang omongin itu bintang 4 Ini juga sudah ada kitnya di official website nya Nah ini Oh ini bintang 4 juga Elemennya animo ya itu ya Ini juga bintang 4 ya Iya bintang 4 seperti itu ya Tetap aja keren animasinya Wah ini sih target gue ntar ini kawan ya Targetku adalah ini ya Yang bintang 5 lagi Kita cek siapa aja nih karakter-karakter yang bintang 5 ya Wah ini sih gue liat di trailer tadi ini ya Ini juga keren sih animasinya ya Kayak buhua juga gak sih untuk skill-skillnya kawan ya Oke another B5 karakter Oh my god lolicuang Wah ini nah gudah sih Wah ini aduh bahaya gak Wajar tuh bahaya sekali Boing-boingnya parah banget itu Enggak di sensor tadi CN dah Jadi bintang 5 nya disini tuh ada sekitar 7 karakter Tidak sabar saya asli untuk mencoba Mainin game yang satu ini Gila 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 Terima kasih.